Pelabuhan Periosti Yunani merupakan salah satu akuisisi terbesar Tiongkok di Eropa dalam program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Menurut pendukungnya, dana Beijing telah mentransformasi pelabuhan ini dan sejak 2009, jumlah peti kemas yang ditangani pelabuhan meningkat lima kali lipat. Belasan negara Uni Eropa ikut dalam program BRI. Tiongkok telah mendanai berbagai proyek di Balkan Barat dan Eropa Timur, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Tiongkok dengan Uni Eropa. Hongaria adalah penerima global tunggal terbesar dari investasi BRI tahun 2022. Tiongkok telah mendanai Jalan Raya Baru dan membangun jalur kereta api dari Budapest ke ibu kota Serbia, Beograd. Tapi tidak semua proyek itu sukses. Montenegro mendapat pinjaman 1 miliar dolar dari Tiongkok tahun 2014 untuk membangun Jalan Raya Baru, yang hingga kini belum selesai. Utang itu jumlahnya lebih dari 30 persen anggaran tahunan Montenegro, mengancam negara itu bangkrut. Menurut mantan Duta Besar Jerman untuk Tiongkok, ada kekecewaan terhadap proyek BRI di Eropa. Pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya anggota kelompok negara kaya G7 yang bergabung dengan BRI. Namun pemerintah Italia kini mengatakan, manfaat yang dijanjikan tidak terwujud dan akan menarik diri pada akhir tahun ini. Negara-negara barat berusaha mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok, sehingga BRI telah kehilangan banyak daya tariknya, menurut analis. Pendanaan program BRI Tiongkok di Eropa telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat Beijing merayakan 10 tahun pencapaian program Sabuk dan Jalan atau BRI, perdebatan berlanjut mengenai apakah negara-negara yang ikut serta mendapatkan manfaat dari investasi Tiongkok itu, atau justru merasakan beban ekonomi dan politik karena berutang kepada Tiongkok. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.